Intro Pasca ketegangan antara PSHT dan Pagar Nusa, dua perguruan silat ini menggelar perdamaian. Lokasi perdamaian di agrowisata buah naga di Dusun Tembakor, desa sumber mulio kecamatan Pesanggara. Ciamat Pesanggara mengatakan, kegiatan ini adalah islah untuk mengakhiri kejadian perselisihan di antara PSHT dan Pagar Nusa. AKP Subandi menambahkan, momen seperti ini adalah yang ditunggu untuk menciptakan situasi tanpa konflik. Apabila terjadi masalah di lingkungan masyarakat, aparat kepolisian akan membantu menyelesaikan. Dalam islah itu juga dibuat surat kesepakatan antara PSHT dan Pagar Nusa kecamatan Pesanggara, yang ditandatangani perwakilan kedua perguruan silat tersebut. Isi kesepakatan damai tersebut antara lain, sepakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan kerukunan dalam rangka menjaga kondusivitas di wilayah kecamatan Pesanggara, dan tetap senantiasa menjalin komunikasi dan silaturahmi antar perguruan. Selanjutnya, mengintruksikan kepada seluruh anggota agar tak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial yang dapat memecah belak persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempercayakan sepenuhnya penyelesaian permasalahan kepada aparat peningkat hukum. Pengeliputan Wengwanihi melaporkan. Terima kasih telah menonton!